Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens kembali terlibat kontak tembak senjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Minggu 21 Januari. Dalam insiden tersebut, tiga orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yakni Oni Kabagau, Jaringan Belau, dan Agustia mengalami luka tembak sehingga dibawa kelompoknya masuk ke dalam hutan. Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Polisi Ignatus Beni Adi Prabowo di Jayapura pada Senin 22 Januari membenarkan terjadinya peristiwa kontak tembak senjata tersebut. Pihaknya tengah melakukan upaya penegakan hukum dengan mengejar para pelaku yang berasal dari KKB Kelompok Yosua Maisani yang beraksi kembali mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga banyak warga distrik Sugapa memilih mengamankan diri ke pos TNI atau rumah ibadah. Secara umum, situasi dan kondisi keamanan dilaporkan rawan namun terkendali. Aparat kepolisian maupun pos-pos militer masih siaga untuk mengantisipasi terjadinya aksi susulan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari kontak tembak dengan TNI Polri, itu tiga KKB mendapatkan luka berat. Kombes B ini menambahkan, Yosua Maisani merupakan komandan lapangan yang memimpin penyerangan pos TNI dan Polri di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Jumat 19 Januari lalu. Serangan tersebut menyebabkan seorang personel BRIMOB yaitu Bribda Alfandi Stif Karamoy Gugur tertembak. Yosua Maisani dan kelompoknya ini juga membakar rumah dinas ASN di kawasan tersebut. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.